Data PricewaterhouseCoopers menyatakan hanya segelintir perusahaan yang menyertakan manajemen risiko cyber dan privasi ke dalam inisiatif transformasi digital. Banyak perusahaan yang belum memahami risiko-risiko yang paling lazim. Secara umum, badan-badan usaha di Eropa dan Timur Tengah tertinggal dibandingkan dengan Asia, Amerika Utara dan Amerika Selatan dalam mengembangkan strategi keamanan informasi yang menyeluruh dan menjalankan praktik-praktik tata kelola terkait penggunaan data. Para pejabat eksekutif senior juga mengakui adanya peningkatan risiko dalam ketidakamanan cyber. Dalam survei global CEO PwC ke-21, ancaman-ancaman cyber termasuk dalam lima ancaman terbesar. Sebanyak 87% CEO di seluruh dunia mengatakan bahwa mereka berinvestasi dalam keamanan cyber untuk membangun kepercayaan pelanggan.